1 unit rumah yang berada di RT 23, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi, rusak berat. Ini diduga akibat amblasnya sebagian bangunan taman kupu-kupu di area wisata Danosipin, Kota Jambi. Akibatnya, di bagian dalam rumah mengalami kerusakan, seperti dinding ruang tamu, ruang kamar mandi, dan dapur mengalami retak bahkan terancam ambruk. Seorang pemilik rumah, Farida, menuturkan kerusakan rumahnya terjadi sejak bulan Februari lalu, saat petugas tengah membongkar taman. Dan kemudian terjadi hujan, saat itulah rumahnya mengalami kerusakan. Ditambahkannya, atas kerusakan ini, ia dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah tetangganya karena takut hal yang tidak diinginkan terjadi. Farida berharap kepada pemerintah agar rumahnya dapat diperbaiki seperti semula lagi. Karena selain dia yang tinggal, dirinya juga menghidupi tiga anak yatim. Saya segera dibaikkan, saya minta perhatikan sama pemerintah, minta tolong dibaikkan rumah saya sebagus, kayak semuloh lagi. Sebabnya saya hidupin anak yatim tiga orang di rumah ini, inilah rumah saya satu-satunya, tidak ada lagi. Kami kalau malam mengungsi, siang saya pulang ke rumah untuk masak, itu hancur semua rumah saya. Mau sholat saya hancur, orang lupang sholat di sini. Nah itulah harap saya segera diperbaikan setepak mungkin. Kapan hancurnya? Kapan bu? Hancurnya dari tanggal 27 kemarin, pas hujan lebat malam. Pas orangnya dibongkar taman, pas malam hujan lebat, itulah ambrutnya rumah kami. 12 tahun saya di rumah ini belum pernah terjadi apa-apa, semenjak bangun taman kupu-kupu rumah saya retak, habis semua kayak gini. Nah saya ini orang susah, dapat di rumah ini bukan yang gampang, lama baru terjadi rumah ini nih, 12 tahun saya di sini, 2 tahun saya bangun baru saya tunggu. Harap saya segera lang untuk tolong diperbaik di rumah saya. Ini RT berapa bu ya? RT 23. Sementara itu Kabit Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitria mengatakan, taman kupu-kupu yang berada di Danau Sipin itu merupakan CSR dari Bank Sembilan Jambi pada tahun 2020 lalu. Kini bangunan itu tengah mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki. Kemarin kan waktu hujan kemarin, nah ini kan kita baru-baru minggu ini, baru-baru minggu ini kan hujan terusuk. Betul, iya. Setiap malam. Nah itu ada tanah yang turun ya. Nah tapi tanah turun ini mungkin menggeser struktur yang ada. Ya struktur yang ada itu memang juga tidak ada begitu kuatnya ya, karena itu batang, temboknya itu. Baru ini geser, apa namanya itu, tanggong. Nah kemarin melihat dari agensinya tuh, kayaknya memang harus dihubungkan gitu. Bisi itu harus dihubungkan, karena takut menimpo rumah yang di sebelah itu. Makanya kami suruh hubungkan, kami bongkar lagi kan, dibuat lagi fondasi baru. Kapan, tahun anggaran yang baru? Kalau tahun anggaran, ya segeranya lah kami sekarang. Itu kan CSR itu, bukan proyek. Hujan lah ya? Ya, ini mana? Tadi kan daman dia ini kan tinggi.